Inilah rahasia lima cara membuat backisting tangga. Backisting merupakan salah satu konstruksi pendukung pada pekerjaan konstruksi beton. Backisting biasanya terbuat dari bahan dasar berupa berbagai jenis kayu konstruksi, aluminium dan sebagainya. Pembuatan backisting dapat disesuaikan dengan material. Namun pemilihan material yang digunakan haruslah mempertimbangkan segi teknis pemaangan serta nilai ekonomisnya. Untuk membuat backisting sebenarnya dapat dibentuk secara konvensional pada lokasi pekerjaan atau dapat pula melalui sistem pabrikasi atau juga merupakan pengembangan dari sistem backisting yang mudah dipasang, memiliki daya tahan kuat, tahan lama dan mudah dibongkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa backisting merupakan sebuah konstruksi non-permanen yang dapat memikul suatu beban berat tersendiri berupa berat beton basah dan beban hidup, serta menjadi sarana pendukung dalam mencetak konstruksi beton yang telah disesuaikan dengan ukuran, bentuk, rupa dan permukaan yang diinginkan. Maka dapat dikatakan bahwa peranan backisting adalah pada proses produksi konstruksi beton. Berdasarkan dari pengertian tersebut, meskipun backisting merupakan konstruksi sementara namun konstruksi backisting tetap harus kuat serta mampu menahan beban kerja pada proses pekerjaan. Secara umum, backisting memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Konstruksi backisting dapat menentukan bentuk dari konstruksi beton yang akan dibuat. Backisting harus memikul beban dengan aman. Beban tersebut ditimbulkan oleh spesi beton serta beban luar lainnya yang bisa menyebabkan perubahan bentuk pada beton itu sendiri. Meskipun demikian, perubahan ini tidak melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan. Backisting haruslah mudah dipasang, dilepas serta dipindahkan. Hal ini bertujuan agar proses produksi beton massal dapat berjalanan lebih mudah. Dari segi fungsi, backisting dapat dibedakan kembali menjadi tiga bagian konstruksi, yakni Backisting, kontak Konstruksi penopang backisting Penjaga kestabilan backisting beracing atau skur Sedangkan jika melihat proses desain cetakan, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Kualitas material cetakan yang Anda gunakan haruslah mampu menghasilkan permukaan beton yang tidak hanya baik, namun ukuran backisting juga harus sesuai dengan gambar rencana. Keamanan dari cetakan juga perlu diperhitungkan dari perubahan pembebanan yang terjadi Tanpa menimbulkan bahaya bagi material yang digunakan atau wapun para pekerja konstruksi tersebut Pembuatan backisting juga harus mengacu pada faktor ekonomi supaya biaya operasional backisting dapat Tereduksi Salah satu peranan backisting adalah untuk membuat jenis-jenis tangga rumah berbagai jenis-jenis Rumah tinggal Backisting biasanya digunakan pada cara membuat tangga beton pada rumah tinggal Di mana tangga ini berfungsi sebagai penghubung antara lantai satu dengan lantai yang berada Di atasnya, tangga beton ini biasanya digunakan pada rumah minimalis sederhana dan berbagai desain rumah Minimalis lainnya Dalam proses pembuatan tangga rumah, backisting memiliki peranan yang sangat penting Apabila backisting tidak dipasang atau tidak dapat menahan beban dengan baik Maka tangga rumah tidak dapat tercipta Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya Backisting dapat dibuat secara tradisional ataupun melalui sistem pabrikasi Cara membuat backisting tangga sebenarnya dapat disesuaikan dengan cara membuat backisting pada Umumnya Jika Anda berniat untuk memproduksi sendiri backisting tangga di rumah Anda perlu mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan yang tepat Secara umum, berikut ini adalah cara membuat backisting yang baik dan benar Simak 1. Tahap persiapan Backisting ini sebenarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan tangga Sebelum proses pembuatan backisting, Anda perlu melakukan perhitungan backisting tangga secara cermat Setelah selesai dilakukan, Anda baru dapat memulai proses pembuatan Pertama-tama siapkan triplex dengan ukuran contoh 25 x 450 cm sebanyak 2 lembar untuk 2 sisi Umumnya panjang triplex adalah 8 kaki atau kekiar 244 cm Maka dari itu, Anda dapat menyambung 2 lembar triplex menjadi 1 agar mendapatkan ukuran 450 cm 2. Proses penyambungan triplex Proses penyambungan triplex kemudian dilakukan dengan bantuan kayu berukuran 1 x 2 serta Panjangnya 4,5 meter Pada kasus ini gunakanlah paku berukuran 1,5 Penyambungan ini dapat pula berfungsi untuk membuat lembaran triplex menjadi lembaran yang Memiliki daya tahan lebih kuat serta taku 3. Potong triplex Triplex kemudian dipotong dengan ukuran 41,8 x 450 cm persegi sebanyak 2 lembar Triplex yang sudah dipotong tersebut kemudian disambungkan seperti pada tahap pekerjaan 1 dan 2 Namun di sini, Anda akan menggunakan 3 batang kayu berukuran 1 x 2 x 4,5 meter Sebab triplex tersebut memiliki bidang yang jauh lebih lebar agar kuat dan kaku Yakni sekitar 41,8 cm 4. Merakit triplex Keempat lembar triplex yang telah siap kemudian dirakit satu sama lain 5. Membuat stang pengaku Selanjutnya, Anda perlu membuat stang pengaku untuk mengunci keempat sisi backisting agar ras semakin kuat dan Kokoh Cara pembuatan backisting ini sebenarnya tidak terlalu sulit Namun membutuhkan ketelitian yang tinggi Inilah rahasia 5 cara membuat backisting tangga Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo